Hai, balik lagi sama gue Andri dari Good Stuff, channel yang ngebahas seputar tech and gadget setiap minggunya. Beberapa minggu lalu gue lagi cari konsol gaming handheld yang kalau dibawa kemana-mana tuh ya gak ribet. Gue sempet kepikiran untuk ngebeli Nintendo Switch, tapi pas waktu gue liat list game yang ditawarin tuh belum terlalu cocok buat gue. Akhirnya pas waktu gue cari-cari di online store ketemulah PSP ini. Sebelumnya gue pernah punya konsol ini tuh udah lama banget. Bisa dibilang video ini nostalgia gue bareng gadget yang pernah nemenin gue pas waktu jaman gue sekolah dulu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, simak video review PSP 3006 versi Good Stuff. Check this out. Oh iya, gue juga gak bosen ngingetin ke kalian. Kalau kalian suka dengan info-info menarik seputar gadget dan teknologi, gak ada salahnya dong bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya karena dukungan dari kalian tuh berarti banget buat channel ini. Dan ini adalah Sony PlayStation Portable atau PSP. Untuk unit yang gue bahas kali ini adalah seris 3006, dimana Sony PlayStation udah ngeluarin lumayan banyak seris portable konsol, mulai dari PSP 1000, PSP 2000, PSP 3000, PSP Go, dan yang terakhir adalah PS Vita. Bisa gue bilang PSP ini udah lumayan jadul juga, karena Sony PSP diperkenalkan sekitar tahun 2000-an awal. Untuk spesifikasi dari PSP 3006 ini adalah sebagai berikut. By the way, seris PSP udah didiskontinue untuk produksinya, dan unit yang gue beli kali ini adalah barang Refarbis. Di dalam paket penjualannya, kalian tuh cuma dapet 1 unit PSP dan kabel charger. Di PSP 3000 ada beberapa tombol dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada tombol power switch, yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan PSP. Kedua, ada tombol dengan logo PlayStation atau tombol home, yang berfungsi untuk kembali ke menu awal ketika kalian bermain game. Ketiga, tombol volume up dan volume down, untuk mengatur besar kecilnya suara. Keempat, ada tombol brightness, di mana tombol ini berfungsi untuk menaikkan atau meredupkan layar. Untuk tingkat kecerahannya tergolong minim, apalagi ketika kalian bermain di luar ruangan, hal hasil kalian bakal kesulitan untuk ngeliat layarnya ini. Kelima, ada tombol mute, yang berfungsi untuk menonaktifkan suara. Dan yang terakhir, ada tombol select dan start, yang berfungsi sebagai tombol menu opsi pada PSP. Kemudian dari sektor baterai, PSP 3006 punya gue ini tergolong boros. Selama pemakaian gue, PSP gue ini cuma bisa bertahan sampai 3 jam, bahkan kurang dari 3 jam untuk intensitas game-game berat. Contohnya game-game adventure, kayak God of War, The Sims, dan lain-lain. Untuk game-game sport seperti pes atau bola, mungkin bisa bertahan lebih lama. Jadi, dengan kapasitas baterai yang kurang awet, gue masih perlu bawa charger buat jaga-jaga di saat konsol ini mati pas waktu gue pake di luar rumah. Untuk fitur-fitur di PSP ini tergolong standar, bahkan jadul banget. Kayak fitur foto galeri, yang dimana bisa kalian jadiin wallpaper, kemudian musik yang bisa kalian play dengan sound quality yang gak banget. Sedikit saran untuk ngedengerin musik di PSP ini, bisa pake headphone atau earphone dengan tipe jack 3,5mm. Sebetulnya di PSP ini juga ada fitur browser, yang bisa kalian gunain untuk browsing. Tapi untuk unit yang gue bahas, fitur ini tuh gak bisa dipake, entah dari framewrenya atau yang lain. Karena PSP ini udah pake custom frameware, dimana beberapa fitur yang berhubungan dengan internet tuh gak bisa digunain, mungkin untuk menghindari ban. Oh iya, di video kedua Good Stuff, gue juga bahas produk Sony di sektor konsol, yaitu PS4 Slim. Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di sebelah kanan atas. Yang jadi pertimbangan gue pas beli PSP adalah dari segi portability-nya. Konsol ini bisa dibilang mungil, dan kalian bisa taruh di dalam saku celana. Jadi kalian tuh gak perlu khawatir untuk bawa-bawa benda ini dengan pouch atau tas yang besar. Dengan bobotnya yang ringan, PSP 3006 gak bakalan bikin pegel pas waktu kalian main dengan waktu yang cukup lama. Untuk pengalaman bermain gamenya, gue bisa bilang lumayan asik juga. Walaupun resolusi yang ditawarin tuh terbilang minim, kalau dibandingkan dengan konsol-konsol yang sekarang beredar di pasaran. Contohnya kayak Nintendo Switch dan PS Vita. Untuk harganya PSP Series 3006, gue beli dengan harga Rp 999.000. Dari sekian kelebihan dan kekurangan konsol ini, ada satu alasan yang ngebuat gue gak bisa tahan untuk ngebeli, yaitu adanya emulator PSX, di mana gue bisa input beberapa game jadul PS1, kayak Crash Team Racing, Crash Bandicoot, Hovers Moon, yang tiba-tiba ngebawa gue flashback ke masa kecil gue. Menurut gue pribadi, barang ini good stuff banget. Walaupun PSP termasuk handheld gaming jadul dan banyak kekurangannya, tapi PSP ini berhasil banget buat ngilangin bosen gue di saat keluar rumah, kayak waiting list pas waktu mau makan di luar, atau nemenin shopping pacar yang gak pernah tau waktu. Satu lagi, PSP ini juga cocok buat dijadiin kado untuk anak, pacar, ataupun keponakan, yang dimana harganya tuh cuma 1 jutaan. Dan sekian video review PSP 3006 versi good stuff. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang punya kritik dan saran untuk good stuff, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, atau follow instagram kita di dan gue Andri dari good stuff, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax